Intro Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda Terima kasih Saya sudah hadir di acara ini di studio, tetapi saya juga sekaligus mengucapkan permohonan maaf kepada anda juga yang disini dan mungkin pemirsa dirumah Mungkin ada tutur kata saya atau saya atau saya yang... Bapak kenapa mohon maaf terus dari tadi Ya karena saya begini, saya merasa tidak banyak sebenarnya Maksudnya gimana sih? Saya merasa walaupun tidak banyak jumlahnya, tapi cukup banyak orang yang mungkin tersinggung dengan apa yang saya ucapkan Mungkin apalagi di TTS yang membuat anda emosi Itu bukan kesengajaan saya untuk membuat anda tersinggung Kalau marah sih ya, tapi tersinggung nggak Sama aja, orang marah karena tersinggung Ya takutnya akan seperti itu Bapak minta maaf, kalau mau maafin aja udah bikin salah lagi Nah walaupun sebenarnya ini saran saya Sebenarnya anda nggak perlu tersinggung juga dengan apa yang saya sampaikan disini Dalam bentuk apapun Entah itu DTS, entah itu secara langsung saya sampaikan Karena Apa ya? Apa? 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 Nah itu paham kan? Pahamkan, pahamkan Jadi melatih rasa sentimen ya pak Daripada kita curiga, mending curi nggak ya nilainya Curi nggak ya nilainya Yang positif, prestasi Kita latih ya pak di TTS TK Teka Teki Suli Baik kita lihat Disini sudah ada para peserta yang siap bertarung di TTS Teka Teki Suli Berlukan cuma ke para peserta aja yang berkesempatan untuk memperbutkan hadiah-hadiah luar biasa Pemirsa yang seperti biasanya kita siapkan Ya Pemirsa di rumah juga punya kesempatan untuk mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak Nah Caranya Sangat gampang Jadi anda pemirsa di rumah bisa ikut Quiz TTS juga Pertanyaannya ini jawabannya ada 10 kotak 10 kotak Huruf keempat A Huruf keempat A Soalnya adalah Soalnya adalah Perpindahan penduduk dari desa ke kota Oke Jangan lupa jawabannya di mention ke at wib underscore net Pake hashtag juga wib underscore sentimen Nanti yang jawabannya paling cepat dan jawabannya paling tepat Akan langsung mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak persembahan dari wib Oke Waktu Indonesia bercanda Wah Kita umurkan nanti di akhir segment ajaranya Kalau gitu saya akan langsung adilkan lagi yang bintang tamu kita DJ Yasmin Ya Wah Uh Sepertinya semuanya sudah siap ya Dan bagi anda yang bisa memenangkan kuis pada malah Selamat malam hari ini akan mendapatkan hadiah apa? Silahkan, Bung Aleks. Teka-teki sulit dan kuit sensus sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah Jalan-Jalan ke Malibu. Yang dipersembahkan oleh obat batuk oles. Tukles, tuples. Batuk hilang hanya dengan sekali olesan. Silahkan bawa pulang. Tidak ingin untuk mendapatkan tiket ke Malibu. Ini dia, TTS kita. Jalan-jalan Malibu ini jarang loh. Ya, sekarang kita beri kata bantu sentimen. Karena kita bahas sentimen. Dimanakah sentimen berada? Lima mendatar sentimen. Kita beri kesempatan yang pertama. Empat menurun. Empat menurun. Perhatikan, baik-baik. Ada berapa kotak? Enam kotak, huruf N di kotak lima. Ini dalam masalah biasa lah. Pengetahuan tentang family, keluarga. Bapak, ibu, anak, um, tante, paman, pade, pakek, nenek itu. Sisi-sisi lah keluarga. Family. Pertanyaannya, dalam sebuah keluarga, anak pertama, biasa dipanggil anak, Bentar. Bentar. Yuk, kamu sih bisa. Ini lain daripada yang lain. Bisa. Semua orang juga bisa. Itu pasti anak sulung. Jawabanannya apa? Sulung. Ah, sulung. Salah, salah, salah. Salah, salah. Kita kunci. Sulung. Sulung. Ini benci. Anak paling tua kan? Dalam sebuah keluarga, anak pertama, biasa dipanggil anak. Sulung. Kalau kamu pernah nonton ini enggak sih? Silahkan. Yasmin, aku anak pertama. Anak kedua. Aku anak pertama. Pak, makan anak pertamanya cewek. Biasanya manggilnya lembut, Pak. Sayang. 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 Jadi dalam sebuah keluarga, anak pertama, biasa dipanggil anak sayang. Iya, soalnya anak pertama, anak kesayangan. Iya, bener, bener. Sayang. Sayang. Iya, bener, bener. Sayang. Sayang. Dalam sebuah keluarga, anak pertama, biasa dipanggil anak sayang. Apakah ini jawabannya? Ada anaknya ya, Pak. Salah. Bukan. Bukan. Ternyata kedua tim. Tidak bisa menjawab dan jawabannya. Kita langsung buka. Dalam sebuah keluarga, anak pertama, biasa dipanggil anak. Datang. Duraka dong, ya, Pak. Gak ada, Pak. Kok gitu? Tolong dijelaskan kepada kami. Hei, dipanggil anak datang itu apa? Ada bungsu anak sulung. Jangan emosi, jangan emosi. Pak, kalau dipanggil anak datang, gak ada orang. Anak, gak ada. Anaknya lagi di luar nih. Manggilnya gak ada. Anak, gak ada. Nak, baru dia datang. Gak ada manggil anak. Pertanyaannya, kalau dipanggil bapak, dia datang gak? Datang, Pak. Dipanggil ibu, dia datang. Datang. Anak pertama itu kalau dipanggil anak, datang. Kalau dipanggil... Yang gak, anak pertama doang, bungsu juga dipanggil. Bungsu juga datang, Pak. Ini apa sih? Yang gak minggat. Kalau dipanggil anak pertama dipanggil anak, dia minggat. Wah, anak duraka itu. Kalau dipanggil anak, ya datanglah. Masa dipanggil orang tuanya? Gak ada, kan gak sopan ya, Pak. Semua orang punya anak. Apalagi anak pertama, sayang, dia datang kok dipanggil sayang? Gak hanya dipanggil anak. Bahkan dia dipanggil sama gurunya juga datang. Maksudnya apa sih? Gak maksudnya dipanggil sayang, dia datang. Tanpa harus dipanggil anak. Jadi kalau saya jawab sayang, harusnya benar juga dong, Pak. Papa dia mengajar. Hei, jawab dong. Tolong, kita baru-baru kita kalau bisa jelasin. Saya berargumen, Bapak tolong tanggapi, kalaupun salah, tolong disanggap, jangan dia baca. Masalah, Pak. Dipanggil anak. Saya menjawab sayang pada jawaban tersebut. Harusnya Bapak juga beri kesempatan sama pada saat. Bapak juga memilih. Datang. Dari mana? Sayang dan datang bisa sama. Anak. Kalau dipanggil anak, pasti datang kan? Ya, masa anak dipanggil anak, langsung sayang. Kan belum tentu sayang. Oh, itu maksudnya ya? Dari tadi. Makanya gue bingung, masuk lu ke mana prosesnya. Ternyata saya membiarkan aja, biar dia saat yang tinggi, bahwa dia prosesnya yang salah. Tujuh menurun. Banyak loh ini hurufnya, gak apa-apa ya. Ya udah, boleh deh, Pak. Tujuh menurun. Belapan kotak, huruf N di kotak ketujuh. Perhatikan pertanyaannya. Ini berkaitan dengan musik. Oh. Yang mana musik semua itu, Pak? Nah, iya berkaitan dengan musik. Wah, aku pasti bisa. Ini pasti bisa. Alat musik yang ditiup bunyi. Alat musik yang ditiup bunyi. Pengennya seruling tuh. Seruling. Seruling. Bapak apa, gini tuh gak? Tiup tuh gini, Pak. Tiup tuh gini, gini, gini. Gini, gini, katanya gini. Gini, 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 gini. Gini, 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 gini. Apakah itu jawabannya? Nyaring, Pak. Eh, nyaring, bisa gini. Nyaring, nyaring, nyaring. Nyaring, nyaring, nyaring. Nyaring aja, nyaring doang. Sebenernya gak cukup juga itu nyaring-nyaring. Nyaring, kurang. Trombon. Trombon tuh yang gimana sih? Ada trombon. Ada trombon. Trombon yang ditiup, itu ditiup. Ditiup. Yang trompet yang ada lengungannya ditiup, itu pernah kalah. Nekanya kemu kesodok. Trombon. Oke, jawabannya trombon ya. Trombon, apakah? Alat musik yang ditiup bunyi. Trombon. Trombon. Trombone, trombone. Saya cari jawabannya tidak tepat. Dan kita lihat, silahkan, Ca. Alat musik yang ditiup bunyi. Yang ngung. Apa? Itu bukan alat musik. Alat musik yang ditiup bunyi nyangung. Itu alat musik apa? Itu nyangung. Itu nyangung. Nging, Pak. Itu nyangung. Ngungung. Coba-coba lagi-lagi. Gantung. Coba tiup, tiup. Ini saya kasih pertanyaan. Coba tiup. Coba tiup. Ini penonton, ini nyangung apa ngung. Ayo, tiup. Coba tiup. Ini nyangung apa ngung. Ini mas seru-seru li. Bunyi nyangung. Bunyi nyangung apa ngung. Bunyi nyangung apa ngung. Bunyi nyangung apa ngung. Tiup, tiup, tiup. Tiup, tiup. Tiup. Masih, ceri-ceri. Coba, dekat, dekat, dekat. Semua kumpul di sini. Semua kata-kata kalau yang bilangnya akbar. Semua kumpul di sini. Yang pertama mana nih? Nih. Nanti tanah yang di... Tidak ngomong ini. Tiup. Tiup. Apa sih? Ayo, tiup. Ini tetangga maksa banget. Coba, kita dengar. Eh. Ini nggak, Pak. Itu. Salah. Dari detegat, dong. Itu tenderung, bukan ini. Gak, tapi kan beda sama ngung. Fu sama ngung. U. Coba, harus dikumpul di akbar. Taruh keping akbar. Taruh keping akbar. Tuh, kan? Mana inya, mana? Uuuuh. Tenggamu. Tenggamu. Sayang. Tenggamu. Tenggamu. Mana inya, Pak? Dengerin nih, dengerin semuanya. Nungg. Gak, Pak. Eh, penonton jangan dukung. saya tanya pertanyaannya yang ditiup bunyi bukan yang ditiup sambil ditepencet-pencet siapa yang bilang tapi kan sambil pencet-pencet saya kan coba megang ditiup doa cuman sekarang saya udah nggak mau niup lantung oke mau pilih nomor berapa 6 mendatar 6 mendatar 6 mendatar ada 6 kotak huruf kedua A pertanyaannya ini kan sering turun hujan di saat-saat ini di beberapa daerah benda yang kita pakai saat kita kehujanan benda itu karung kita kunci apakah benda yang kita pakai saat kehujanan karung mati kompor mas jazmin dan bedu tayung ya kita harus pilihan orang-orang tapi pasti salah karung karena itu juga salah benda yang kita pakai saat kita kehujanan benda yang kita pakai saat kita kehujanan setelah yang satu ini lagi yang pencuma kalau kita sayang tapi dia berhianat pak jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa Terima kasih.